Bismillahirrahmanirrahim 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 yang disampaikan oleh Irbat bin Sariyah ada beberapa faedah-faedah yang sangat penting yang perlu kita cermati sebagai faedah dari wasiat beliau bar kita semuanya faedah pertama dari ruwayat Irbat bin Sariyah dari ungkapan Irbat wa'adhana Rasulullah SAW ma'ibatan wajilat minhal kulub wadharifat minhal uyun Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh ma'ibah balighah wasiat-nasihat yang sangat menyentuh hingga menjadikan hati kami tergetar dan menjadikan air mata kami bercucuran kalimat ini menunjukkan diantara kebaikan dan kelembutan hati para sahabat Nabi Rasulullah SAW diantara tanda kelembutan hati para sahabat Nabi gampangnya mereka mencucurkan air mata yang keluar dari rasa takutnya kepada Allah SWT hati mereka wajilat minhal kulub nasihat yang menjadikan hati mereka tergetar yang menunjukkan mereka pemilik hati yang lembut yang gampang tersentuh dengan nasihat dan wasiat dan ma'ibah yang kemudian mencucurkan air mata dari kedua mata mereka Rasulullah SAW diantaranya mengatakan bahwa dua mata La tamasuhumun nar yang tidak akan disentuh api neraka yang pertama mata yang batat mata yang mereka berjaga malam dalam rangka menjaga penjagaan kaum muslimi di medan jihad sehingga mereka berjaga malam yang kedua mata yang bakat min khasiatillah mata yang mereka menangis karena takut kepada Allah SWT ada dua perkara yang menyebabkan hati manusia mengeras sehingga susah ditembus hidayah dan susah melembut karena nasihat yang pertama disebabkan karena nuda hitam akibat dosa yang mereka lakukan itulah yang dikatakan Allah SWT dengan kalimat sekali-kali tidak itu semuanya akibat ran ini titik-titik hitam yang melekat di hati mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga dosa apabila dilakukan oleh seorang manusia maka dia akan menjadi titik hitam di hatinya dan akan bisa memenuhi rongga hati tersebut dan apabila hati yang telah penuh dengan ran titik-titik hitam karena dosa maka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW hati yang layak rifu makrufan walayunkiru muqaran illa ma usriba min hawah hati yang tidak lagi mengenal kebaikan dan hati yang tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka hati yang demikian hati yang telah parah hati yang telah penuh dengan ron-ron noda-noda hitam akibat perbuatan maksiat mereka lakukan yang kedua kerasnya hati manusia disebabkan karena hubu dunia cintanya mereka kepada dunia sehingga mereka disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang melupakan perkara akhirat sahabat Ali Rauhya wa'anhu beliau pernah mengatakan inna akhwafa ma'akhwafu alaikum sesungguhnya diantara yang aku khawatirkan kepada kalian yang pertama kata Ali ittibaul hawa yang mengikuti kepada hawa nafsu yang kedua kata Ali wa'atulul amal dan panjangnya angan-angan manusia tentang dunia fa'amma ittibaul hawa ada pun ittibaul hawa faya suddu anil haq perkara ini akan bisa menghalangi manusia dari al-haq dari kebenaran wa'amma thulul amal faya insal akhirah berdampak kepada lalainya dia tentang perkara akhirat ini fa'idah yang pertama dari kalimat ungkapan irbad bin sariyah kalimat yang menunjukkan bagaimana lembut dan baiknya hati para sahabat nabi kemudian ketika para sahabat mendengar nasihat yang menyentuh maka mereka meminta kepada nabi s.a.w ya rasulullah fa'usina ya rasulullah ka'annaha ma'idatu muwaddi ya rasulullah seakan-akan ini merupakan nasihat orang akan berpisah jadi nasihat terakhir orang akan berpisah yang menunjukkan wasiat-wasiat yang sangat penting fa'usina maka wasiat kami ya rasulullah maka rasulullah s.a.w menyampaikan wasiat-wasiat kepada para sahabat dengan wasiat yang akan mengantarkan mereka bagi dunia dan akhirat maka diantara wasiat nabi usikum bitakwallah bertakwalah kalian aku wasiat kepada kalian bertakwalah kalian kepada Allah s.a.w ini wasiat yang pertama dari wasiat rasulullah s.a.w agar para sahabat dan agar para umat dan agar umat kaum uminin kaum muslimin mereka selalu dalam keadaan bertakwalah kepada Allah s.a.w wasiat yang azimah wasiat yang sangat agung yang merupakan hakikat wasiat Allah dan wasiat yang sering nabi sampaikan dan wasiatnya para salaf para kawan dan para ini keluarga dan anak-anaknya diantara wasiat yang sering menanyakan sampaikan wasiat agar bertakwalah kepada Allah s.a.w takwa yang akan menjadikan bekal terbaik buat mereka takwa yang akan memberikan jalan keluar di seproblematika yang mereka hadapi maka itulah wasiat Allah wasiat rasulnya dan wasiat para salaf kepada orang lain sebagaimana pula Allah mengatakan dan sungguh Allah telah berwasiat kepada alul kitab sebelum kalian dan wasiat Allah kepada kalian semuanya apa wasiatnya anittaqullaha hendalah kalian bertakwa kepada Allah s.w.t tentu yang menjadi pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah mahwa at-taqwa apa itu takwa maka para ulema memiliki ungkapan-ungkapan para salaf kita memiliki ungkapan-ungkapan diantaranya seorang sahabat kibar Ali ibn Nabi Talib sahabat Nabi dan sekaligus sepupu Nabi yang sangat dicintai Nabi dan sekaligus menantu Nabi s.w.t yang mengalami syahid atas pembunuhan seorang khawarij maka Ali ibn Nabi Talib diantara memiliki ungkapan takwa al-muttaqun ada pun orang dikatakan bertakwa kepada Allah s.w.t adalah al-khawfu minajjalil yang pertama ini orang yang mereka hatinya ada rasa takut kepada Allah al-jjalil yang kedua mengamalkan apa yang Allah turunkan itu Al-Quran dan As-Sunnah yang ketiga dia memiliki keridoan kepada pembagian Allah yang sedikit yang keempat dan dia selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menghadap Allah s.w.t para pemirsa yang rahmati Allah s.w.t alangkah yang demikian sangat banyaknya di tengah-tengah kehidupan kita berapa banyak diantara orang yang mereka menunjukkan kesalahan bahir kesalahan di mata manusia akan tapi ternyata dia tidak salih ketika telah dibalik mata manusia ini yang pertama kata Ali seorang bertakwa ada orang mereka apabila hatinya ada rasa takut kepada Allah s.w.t yang kedua apabila seorang dia mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang ketiga apabila dia selalu kona'ah ini rilba dengan pemberian Allah yang sedikit yang menunjukkan dia sangat yakinnya dengan Allah yang memberi rezeki yang membagi rezeki diantara para manusia dan yang keempat dia selalu mempersiapkan diri untuk hari-hari perjalanan panjang yang Allah mengingatkan وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَا فِي إِلَى اللَّهِ ثُمَّا تُوَفَّا ثُمَّا تُوَفَّا قُلُوا نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَيُسْلَمُونَ tidaklah kalian takut dengan datangnya hari yang kalian akan dihimpun dikumpulkan menuju Allah berkumpulkan menghadap Allah ini lalu setiap jiwa akan dibalas oleh Allah dengan sempurna tanpa ada sedikitpun kebaliman yang mereka dapatkan di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati